Intro Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips sukses membuat fish and chips sendiri di rumah Nah social lovers suka membeli fish and chips di restoran Tapi bingung Nemo, gimana sih cara membuatnya sendiri di rumah? Yuk langsung aja ikuti tips berikut ini agar sukses membuat fish and chips sendiri di rumah Yang pertama, pilih ikan berdaging tebal Di restoran, fish and chips selalu menggunakan ikan dori Alasannya karena ikan dori berdaging tebal, lembut, dan tidak banyak tulang Nah kalau di Indonesia sulit menemukan ikan dori, pilih saja ikan yang memenuhi kualifikasi Seperti misalnya ikan kakap, ikan nila, ikan gurame, dan masih banyak lagi lainnya Yang kedua, tambahkan air soda dalam adonan pencelup Penggemar fish and chips pasti tahu kalau tepung fish and chips berbeda dengan tepung goreng biasa Jawabannya ada pada penambahan air soda dalam adonan tepung pencelupnya Caranya mudah, cukup ganti air biasa dalam merataan tepung pencelup dengan air soda dalam jumlah yang sama Yang ketiga, menggoreng sebentar saja Daging ikan sebenarnya cepat sekali matang Jadi cukup digoreng sebentar saja supaya ikan kering di luar tapi basah dan lembut di dalam Untuk mendapatkannya, masukkan ikan ketika minyak sudah panas, goreng di atas api sedang, sampai kulit goreng coklatan Nah, social lovers mudah bukan tipsnya? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya Untuk resep lengkap di site chipnya, jangan lupa kunjungi website kita di sajinsedap.grid.id Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax